Terima kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalam, ya jema'in wa ba'du. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fi'il menurut tasrifannya. Fi'il menurut tasrifannya. Ya, fi'il menurut tasrifannya, itu ada dua. Pertama adalah fi'il jamit, dan yang kedua adalah fi'il mutasorif. Pertama jamit, kedua mutasorif. Ingat, fi'il menurut tasrifannya, ada fi'il jamit, ada fi'il mutasorif. Apa itu fi'il jamit? Apa itu fi'il mutasorif? Mari kita baca penjelasan di bawahnya. Ya, pertama, fi'il jamit. Adalah setiap fi'il yang selalu dalam satu bentuk. Fi'il yang selalu dalam satu bentuk. Bentuk apa itu? Yaitu bentuk mazi. Atau bentuk amer. Jadi fi'ilnya ini selalu berupa fi'il mazi. Tidak ada mutorek, tidak ada amernya. Atau selalu bentuknya amer. Selalu berbentuk fi'il amer. Tidak ada mazi, tidak ada mutoreknya. Itu fi'il jamit. Fi'il yang selalu dalam satu bentuk. Bentuk mazi terus atau amer terus. Nah, sekarang kita lihat perintisannya. Fi'il yang selalu dalam bentuk mazi. Jadi dia selalu bentuknya mazi. Selalu fi'il mazi saja. Tidak ada mutorek, tidak ada amernya. Fi'il yang selalu dalam bentuk mazi adalah fi'il apa saja? Laisa. Laisa ini selalu mazi. Madama. Ini juga selalu mazi. Laisa, madama ini saudaranya kan. Laisa selalu mazi. Madama juga selalu mazi. Tidak ada mutorek, tidak ada amernya. Kemudian karibah. Ini juga selalu mazi. Tidak ada mutorek, tidak ada amernya. Karibah termasuk fi'il mukorobah. Kemudian ada ihlaulako asaharo. Ini juga selalu fi'il mazi. Ihlaulako asaharo. Ini fi'il roca. Kalau mukorobah itu fi'il yang menunjukkan dekat. Kalau roca itu fi'il untuk pengharapan. Kemudian ada lahabbada. Ni'ma bisa habada. Selalu fi'il mazi. Nah, ini termasuk fi'il lapas, fi'il mad, dan fi'il dom. Kemudian ada ada kola. Ada kola. Ini juga selalu mazi. Gak ada mutorek, gak ada meri. Ini fi'il istisna. Kemudian ada lagi fi'il syaro'a. Akhoda ansha. Selalu mazi. Ini fi'il syaro'a. Perhatikan akhoda disini. Misalnya ada akhoda yang fi'il syaro'a ya. Kalau akhoda yang artinya mengambil akhoda yakhudu. Bisa mudorek, bisa meri. Tapi ini akhoda yang termasuk fi'il syaro'a. Ini selalu mazi. Inilah fi'il-fi'il jamit yang selalu mazi. Sekarang, fi'il yang selalu dalam bentuk amr saja. Dia selalu bentuknya amr. Apa saja? Hab. Hab itu kan fil'amr. Itu artinya itu menyangkalah. Yang kalah. Lunnah. Kemudian ta'alam. Ta'alam itu artinya ketawilah. Dia selalu amr. Nah. Jadi inilah. Inilah. Apa? Fi'il jamit. Fi'il jamit. Fi'il yang selalu dalam satu bentuk. Ada bentuk mazi saja. Dan ada bentuk amr saja. Berikutnya yang kedua adalah kita bahas fi'il mutasarif. Fi'il mutasarif. Apa itu fi'il mutasarif? Fi'il mutasarif adalah setiap fi'il yang tidak selalu dalam satu bentuk. Tidak selalu dalam satu bentuk. Sehingga dia bisa berubah-ubah bentuknya. Tidak selalu dalam satu bentuk. Itu mutasarif. Ya mutasarif ada dua. Mutasarif ada dua. Mutasarif terbagi di dua. Ya ada dua. Ada mutasarif tam. Itu sempurna. Ada mutasarif wairu tam. Itu tidak sempurna. Ya mutasarif ada dua. Fi'il yang bisa berubah. Ubah itu ada dua. Ada fi'il yang sempurna. Atas sirifanya. Itu mutasarif tam. Maksudnya adalah. Dia bisa mazi. Ada mazi-nya. Ada mudore-nya. Dan ada amernya. Maka tam. Ada mazi. Ada mudore-nya. Dan ada amernya. Maka dia mutasarif tam. Sempurna. Contoh koma. Kataba. Syakaro. Dan roza. Otala. Ikataroba. Ini mutasarif tam. Atau sempurna. Kenapa? Karena dia bisa mazi. Bisa mudore. Bisa amernya. Koma. Koma. Ya kumu. Kum. Madi koma mudore. Ya kumu. Amernya kumu. Kataba. Yaktub. Yaktubu uktub. Syakaro. Yaskuru uskul. Dahroja. Yudhahriju. Dahrit. Katala. Yukatilu. Katil. Ikataroba. Yakataribu. Ikatarib. Ada madhi. Ada mudore. Ada amernya. Ya sekarang yang kedua. Mutasarif. 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 Tidak sempurna. Ya ini. Dia ini yang. Mutasarif. Tidak sempurna ini. Dia hanya bisa madhi. Dan mudore. Nya saja. Madhi dan mudore. Berarti tidak ada amernya. Di antaranya adalah. Mazalah. Mabarikha. Mafatiha. Manfaka. Mazalah. Mayazalu. Mabarikha. Mayabrahu. Itu ya. Kemudian ada juga. Ausatakada. Ini mutasarif. Yang tidak sempurna. Ausatakayusiku. Kada yakidu. Kemudian ada. Ja'ala dan Tafiko. Ini mutasarif yang. Tidak sempurna. Kalau ma'azalama barikha. Manfaka ma'afati. Termasuk saudara kana ya. Ausatakak. Kada termasuk. Fiil muqorobah. Ja'ala. Tafiko fiil syuruh. Inilah fiil menurut tasrifannya. Intinya fiil itu ada menurut tasrifannya. Dua ada zamit. Ada mutasarif. Zamit itu selalu dalam satu bentuk saja. Madi saja atau amar saja. Kalau yang mutasarif. Tidak ada yang tam. Sempurna. Ada yang tidak tam. Kalau sempurna berarti punya madi. Mudorek dan amar. Kalau enggak sempurna. Punya madi mudorek saja. Amarnya tidak ada. Namun tidak bisa difahami. Selamat menikmati. Selamat menikmati.